Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari suku, ras, dan budaya. Hal ini membuat Indonesia kaya akan budaya yang salah satunya adalah sekaten yang berasal dari Yogyakarta. Sekaten ini diadapkan satu tahun sekali pada bulan maulud atau kalender Jawa. Awalnya, sekaten ini digunakan untuk syiar agama Islam oleh Sultan Hamengkubwono I. Namun saat ini, perayaan sekaten lebih mengarah ke pesta rakyat. Sejarah perayaan sekaten ada beberapa versi. Salah satunya adalah menyebutkan bahwa sekaten berasal dari kata syahadat tayu atau dua kalimat syahadat dalam Islam. Hal ini dikaitkan dengan misi Sultan Hamengkubwono I, yakni syiar agama Islam. Sedangkan dalam versi lain menyebutkan sekaten berasal dari kata sekati. Sekati adalah dua perangkat pusaka keratan Yogyakarta yang berupa gamelang. Gamelang tersebut biasa ditabuh menjelang peringatan maulud Nabi Muhammad. Ada yang menyebutkan sekaten berasal dari dua kata yaitu sekaniah. Atau dalam bahasa Indonesia yang berarti senang hati. Hal ini dimaksudkan orang Yogyakarta bersenang hati menyambut perayaan maulud Nabi Muhammad. Dan puncak dari perayaan sekaten ini diakhiri dengan gerbek maulud. Pasar Malam Perayaan Sekaten atau yang biasa disebut dengan PMPS menjadi agenda tahunan kota Yogyakarta yang digunakan untuk menyambut tahun baru hijriah. PMPS diadakan di alun-alun utara Yogyakarta dan digelar mulai tanggal 18 November 2016 sampai 11 Desember 2016 dan dibuka pada pukul 5 sore. Sedangkan sekaten sendiri diadakan pada tanggal 12 Desember 2016. PMPS ini berisi berbagai macam stun permainan. Stun makanan, stun pakaian, stun sepatu, stun peralatan rumah tangga, stun tas, stun yang menjual mainan anak-anak, stun kacamata, stun hiasan dinding, dan ada pula yang menjual berbagai macam desa. Seperti, jasa pembuatan tato dari henak, terapi ikan, dan masih banyak lainnya. Permainan yang ada juga sangat beragam. Seperti, kora-kora, biang lala, bom-bom kar, permainan-permainan anak-anak, kereta anak-anak, trampolin, gelombang asmara, odong-odong, pemancingan anak-anak, ayunan putar, perahu-perahuan, dan harga yang dipatok adalah Rp8.000 sampai Rp15.000 untuk satu orang. Selain stun-stun, ada pula pertunjukan seperti ketoprak dan pertunjukan hantu. Banyak orang dari berbagai penjuru mengunjungi PMPS ini, sehingga membuat sejumlah ruas jalan di sekitar alun-alun utara dibuat searah. Kebijakan yang diambil ini bermaksud untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Namun pada penyataannya, kepadatan lalu lintas masih terjadi di sekitar area sekaten. Terima kasih telah menonton!